Intro Soal ini membahas mengenai pembekuan darah di mana kalian harus tahu tentang diagram prosesnya jadi ada untuk menjelaskan pembekuan darah biasanya digambarkan dalam sebuah diagram seperti apa diagramnya? seperti yang kalian lihat disini biasanya ada tanda panah-tanda panah dan ada 3 baris nah di baris pertama dulu nih untuk yang bagian paling kiri ada luka dan terumbusitnya pecah biasanya tertulis seperti itu maksudnya ketika terjadi luka kan kena bagian darahnya tuh kena pembuluh darah kemudian ada darah-darah yang keluar disana terumbusitnya akan pecah kemudian dia akan ada tanda panah ke kanan artinya terumbusit mengeluarkan sesuatu disini terumbusitnya akan mengeluarkan suatu komponen dan komponen kalau di dalam soal itu ditulis sebagai X nanti yang menjadi pertanyaan apa sih X dan Y itu disini X pertama kemudian X ini akan berperan pada Y supaya Y bisa diubah menjadi trombin nah dalam perubahan Y menjadi trombin ada peran ion Ca atau kalsium serta vitamin K atau vitamin K jadi ada peran dua ini yang membantu si X untuk mengubah Y menjadi trombin kemudian kita lanjutkan trombin akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin karena bentuknya memang seperti benang-benang kalau kalian bayangkan benang-benang nanti diracut bisa jadi kait nah benang-benang fibrin fungsinya kurang lebih seperti itu dia akan saling menjaring untuk akhirnya menutup luka supaya darahnya tidak terus-menerus keluar nah seperti tadi yang menjadi pertanyaan adalah apa sih X dan Y itu X ini adalah enzim yang dikeluarkan oleh trombosit ketika trombosit pecah jadi X adalah trombokinase atau nama lainnya juga tromboplastin itu adalah X dia adalah enzim yang keluar ketika trombosit pecah nah si enzim trombokinase atau tromboplastin tadi akan bekerja pada Y dimana Y akan diubah menjadi trombin apa itu Y? senyawa Y disini adalah senyawa protrombin jadi mengingatnya cukup mudah protrombin menjadi trombin yang bekerja adalah enzim trombokinase dibantu dengan ion kalsium dan vitamin K nah tadi X adalah trombokinase atau tromboplastin kemudian Y adalah protrombin kalau dilihat dari pilihan jawaban yang ada A ini salah karena pilihan Xnya bukan fibrinogen ya fibrinogen kan ada yang di bagian bawah kemudian pilihan B itu justru enzim Xnya nah ini salah yang A kemudian yang B trombokinase atau tromboplastin benar karena X memang benar adalah trombokinase atau tromboplastin tapi fibrinogen salah di sini fibrinogen masa dibawanya fibrinogen lagi nah fibrinogennya salah kemudian untuk pilihan jawaban C ini adalah pilihan jawaban yang benar nah X adalah trombokinase atau tromboplastin kemudian bagian Y adalah protrombin jadi ini adalah pilihan jawaban yang benar Kemudian pada E Trombokinase atau tromboplastin ini sudah benar Tapi bagian Y-nya salah Y ini bukan vibrin Tapi seperti tadi Y itu protrombin Jadi jawaban yang benar adalah yang C Jangan lupa like, share, dan subscribe